Sebuah mobil travel di Kabupaten Aceh, Singkil menabrak sebuah tiang listrik hingga tumbang. Priswa ini terjadi diduga lantaran sopir yang mengemudikan mengantuk hingga hilang kendali. Sebuah mobil travel dengan nomor polisi BK1692OQ yang melaju dari arah Singkil menuju kota Sebulu Salam menabrak satu tiang listrik hingga patah dan satu tiang telkom juga ikut tumbang. Hingga melintang ke jalan. Peristiwa ini terjadi diduga lantaran sopir travel mengantuk setelah mengantarkan penumpang ke wilayah Singkil. Kemudian akan menuju kota Sebulu Salam, mobil itu tiba-tiba melaju dari jalur kanan dan menabrak tiang listrik tepatnya di kecamatan Suruh, Kabupaten Aceh, Singkil. Akibat kejadian ini harus lalu lintas dari dua arah di lokasi kejadian terganggu dikarenakan tiang listrik yang patah tertabrak itu melintang ke jalan dan menutup seluruh badan jalan. Akibatnya alur lalu lintas di lokasi itu terpaksa dialihkan melalui halaman pondok pasantren yang tepat berada di samping lokasi kejadian. Diduga sopir travel mengantuk setelah mengantar penumpang ke arah Singkil kemudian si sopir balik kanan ke Sebulu Salam. Tiba-tiba dengan jalan diduga karena mengantuk sehingga si sopir menabrak satu siang listrik yang mengakibatkan kendaraan ke sebelah kanan sehingga menabrak siang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden laka tunggal ini. Namun kejadian ini mengakibatkan antrian panjang kendaraan selama beberapa jam. Arus lalu lintas mulai lancar saat petugas PLN yang dibantu petugas kepolisian dan warga berhasil mengevakuasi tiang listrik yang melintang ke jalan. Tari Kabupaten Aceh Singkil, Superman Moon, Jainews melaporkan.